Hai Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi di channel youtube Gadget Empire Di video kali ini, Mbak Gadget mau compare 2 smartband dengan harga yang cukup terjangkau yaitu Mi Band 5 dan Huawei Band 6 Dari segi harga, Mi Band 5 bisa Gadget Lover dapatkan dengan harga Rp449.000 Sedangkan Huawei Band 6 ini hadir dengan harga promo yang mirip dengan Mi Band 5 yaitu Rp499.000 Nah, dengan harga yang terbilang mirip dari kedua smartband ini, mana yang cocok dengan kebutuhan Gadget Lover? Kita bahas sebentar lagi ya Perbedaan yang cukup signifikan adalah di ukuran layarnya Berbeda dengan kebanyakan smartband yang bentuknya seperti gelang Huawei Band 6 ini hampir terlihat seperti smartwatch namun dengan ukuran yang lebih kecil Dari ukuran, looks dan fiturnya masih terlihat dan terasa seperti gelang sih Jadi memang Huawei Band 6 ini masih dikategorikan sebagai smartband Huawei Band 6 hadir dengan layar AMOLED berukuran 1,47 inch Sedangkan Mi Band 5 memiliki layar AMOLED berukuran 1,1 inch Screen to body ratio di Huawei Band 6 jauh lebih besar dengan bezel display yang tipis banget Dengan display yang lebih besar dan lebih lebar, experience saat melakukan swipe layar atau baca data di Huawei Band 6 jauh lebih nyaman Mi Band 5 memiliki kepatatan piksel yang lebih tinggi sehingga masih tetap nyaman untuk swipe layar dan membaca data meski hadir dengan layar yang lebih kecil Namun karena layarnya yang lebih besar, membuka notifikasi seperti pesan WhatsApp atau Telegram Huawei Band 6 bisa menampilkan teks dengan lebih jelas Sayangnya keduanya belum mendukung emoji Nah dengan ukuran layar yang lebih besar, pilihan watch face di Huawei Band 6 juga jauh lebih variatif dan informatif Nah kalau Pak Gadget sendiri suka banget sama pilihan watch face yang disediakan di Huawei Health App Beberapa bahkan punya tampilan yang lucu dan gemesin banget kayak Piggy Girl Out ini Keberadaan tombol fisik di Huawei Band 6 juga jadi salah satu perbedaan Kebanyakan smartband tidak memiliki tombol fisik sehingga untuk menyalakan harus di plug ke adapter Atau untuk kembali ke watch face, experience-nya lebih nyaman dengan tombol fisik Tapi untuk sebuah smartband, keberadaan tombol fisik ini jadi salah satu hal yang bisa jadi nilai lebih atau malah jadi nilai kurang Karena beberapa pengguna smartband lebih memilih sportband yang lebih minimalis dan terlihat seperti gelang tanpa adanya tombol Meski hadir dengan ukuran yang lebih besar, Huawei Band 6 ini ternyata lebih tipis dan lebih ringan Baggit juga suka dengan strap yang mirip dengan strap jam Tapi balik lagi ke seleranya gadget lover ya Banyak yang memilih smartband karena menginginkan looks yang lebih simple dan lebih mirip gelang dibandingkan lebih mirip jam Untuk chargingnya sendiri, keduanya hadir dengan snap-on magnetic charging Penggunaan magnetic charging ini jauh lebih mudah karena tidak harus melepas smartband dari strapnya Dengan ukuran yang lebih besar, Huawei Band 6 hadir dengan kapasitas baterai yang lebih besar juga Namun kedua smartband ini menawarkan daya tahan baterai yang sama yaitu hingga 14 hari Dari segi experience UI-nya, kedua smartband ini punya experience UI yang smooth, simple dan bisa berjalan dengan baik tanpa kendala Shortcut display di Huawei Band 6 bisa diatur langsung di smartbandnya Sedangkan di Mi Band 5 harus diatur melalui Mi Fit Apps Dan buat bagi gadget, experience UI layar di Huawei Band 6 masih lebih nyaman karena ukuran layar yang lebih besar Keduanya punya pilihan walkout yang beragam Terdapat hingga 96 mode olahraga yang bisa dipilih di Huawei Band 6 Sedangkan di Mi Band 5 hanya terdapat 11 mode olahraga saja Saat berjalan atau berlari, Mi Band 5 bisa mengenali dan secara otomatis merekam kegiatan olahraga Di Huawei Band 6, reteksi otomatis mendukung 6 mode yaitu indoor dan outdoor running, indoor dan outdoor walking, electrical machine, and rowing machine Kedua smartband ini tidak memiliki GPS Jadi untuk tracking jarak dan kecepatan saat melakukan olahraga outdoor diperlukan GPS dari smartphone Namun keduanya memiliki 580M water resist Sehingga masih aman untuk dibawa berenang atau digunakan di kondisi hujan Di Huawei Band 6, tidak terdapat pengukuran kecepatan dan perubahan kenaikan atau altitude saat kita menaiki tangga atau mendaki Namun dari sisi sensor health tracking, terdapat SPO2 reading di Huawei Band 6 yang sayangnya tidak dimiliki di Mi Band 5 SPO2 monitoring ini salah satu fitur yang jarang ditemukan di sebuah smartband Dengan mengukur kadar oksigen dalam darah, kita bisa melakukan pengecekan kondisi kesehatan tubuh kita secara berkala kapanpun dan dimanapun Jika dibandingkan smartwatch yang memiliki fitur SPO2 dengan harga yang jauh lebih mahal Akurasi dari SPO2 monitoring di Huawei Band 6 ini cukup akurat Bahkan pengukuran SPO2 di Huawei Band 6 ini bisa diatur secara otomatis 24 jam per 7 hari Jadi setiap hari gadget lover ya Huawei Band 6 ini juga hadir dengan fitur TrueSleep 4.0 untuk monitor detak jantung yang lebih cepat, akurat, dan bisa memonitor secara real time Untuk sleep takernya, di Huawei Band 6 dilengkapi dengan Huawei TrueSleep 2.0 yang bisa lebih pintar mendeteksi tingkatan tidur kita dengan menggunakan head rate sensor dan analisa data pintar untuk memantau dan mencatat waktu tidur kita dalam kondisi deep sleep, light sleep, real sleep, atau dalam kondisi terbangun Kedua smartband ini juga dilengkapi dengan stress tracker, latihan pernafasan, dan melakukan perekaman masa period untuk wanita Dengan spesifikasi, fitur, dan desainnya, Huawei Band 6 memang punya banyak keunggulan dibandingkan Mi Band 5 Tapi balik lagi ke selera dan kebutuhan gadget lover Mi Band 5 punya desain keseluruhan yang sangat mirip dengan sportband pada umumnya Dan memiliki pengukuran untuk ketinggian dan kecepatan Tapi dengan layar yang lebih besar dan jernih, watch face lebih variatif, adanya SPO2 monitoring, dan beberapa fitur lain yang mirip dengan experience sebuah smartwatch Huawei Band 6 bisa jadi pilihan yang pas buat gadget lover yang pengen experience yang beda dari sebuah smartband Terlebih lagi dengan harga yang tetap terjangkau Jadi mana yang lebih cocok dengan selera dan kebutuhan gadget lover? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai kedua smartband ini Kritik saran, masukkan untuk channel Youtube Gadget Empire, juga masih Mbak Gadget tunggu juga di bawah Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.